Intro Orang karo tidak terlalu rajin tapi bukan pemalas Berjiwa lemah lembut dan toleransi yang kuat Sifat gotong royong dan memusyawarakan sesuatu secara sangkep geluh Menjadi nilai yang dikedepankan dalam struktur sosial masyarakatnya Kelemahan orang karo pada umumnya mudah tersinggung dan gampang sakit hati Apabila rasa sakit hati dan ketersinggungan itu terlalu mendalam Akan menimbulkan reaksi Umumnya mempunyai sifat pendendam Akibatnya cepat melakukan aksi tanpa pikir panjang Yang penting persoalan belakangan Orang karo sangat sensitif Tapi menyimpan sifat ideal sebagai single factor Berani memulai sesuatu Walau tidak tahu apa resiko yang akan dihadapinya Mempunyai jiwa merantau Dan dengan cepat bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya Sebelum kita lanjut Ada baiknya bantu kami dengan menekan tanda subscribe Untuk mendapatkan video terbaik dari kami Ada yang bilang sifat merga itu bisa juga disimbolkan dengan jari-jari tangan Jempol dilambangkan dengan karo-karo Telunjuk itu identik dengan ginting Nah kalau jari tengah biasanya disebut tarigan Kalau jari manis karakter merga sembiring Untuk kelingking disebut-sebut cocok peranginan Oke mari kita bahas satu persatu sifat merga-merga itu Karo-karo Merga karo-karo rata-rata cerdas dalam berpikir dan bertindak Ini terbukti dengan orang karo yang meraih gelar sarjana pertama kali adalah Dr. Besit Tepu dan Mr. Jagabukin Profesor pertama dari karo adalah Profesor A.T. Barus Gubernur Sumatera Utara dari karo pertama kali adalah ulung si Tepu Sampai menteri dari karo yang pernah diangkat adalah MS Kaban Jadi setiap apapun yang diawali orang karo dalam kancah negeri ini Selalu diawali oleh merga karo-karo Karo-karo biasanya bergemauan kuat Dan berusaha keras meraih cita-citanya Karena kemauan dan kerja kerasnya itu Tidak sedikit karo-karo berhasil meraih segala keinginannya Beru karo terkenal berani dalam bertindak Ketika ada yang tidak sesuai keinginan hatinya Maka apapun bisa dikata-katainya Cenderung bersifat mendominasi dalam rumah tangga Tapi beru karo terkenal kepintarannya sebagai penyeimbang rumah tangga Ginting Merga Ginting lantang dalam berbicara Kalau memang pendapatnya benar Akan terus dipertahankannya Ginting pintar dalam mengungkapkan pendapatnya Tidak takut untuk memulai sesuatu yang baru Mempunyai jiwa pemimpin yang kuat Namun cenderung patuh pada istrinya Beru ginting terkenal tidak malu tampil ke tengah Kalau belum berbuat sesuatu Rasanya belum ada kepuasan dalam dirinya Keberaniannya terkadang tidak memikirkan resiko apa yang akan terjadi terhadap tindakannya Tidak ada beru ginting yang tidak cerewet Tarigan Marga tarigan identik dengan perbual-bual Bukan berarti dia pembohong Tarigan itu punya sifat dasar pintar berbicara Contohnya Di kede kopi ataupun jambur Semua obrolan pasti didominasi marga tarigan Cepat berkelit dalam berkata-kata Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan maksudnya Karena pintar berkata-kata Rata-rata marga tarigan mempunyai jiwa dagang Beru tarigan Bersifat pasrah terhadap sesuatu yang didapatnya Apa yang dikatakannya terkadang berbeda dengan isi hatinya Beru tarigan Selalu ingin tampil maksimal di depan orang banyak Dia tidak mau kalah kalau dari segi penampilan Sembiring Berga Sembiring rata-rata berjiwa diplomatis Sedikit berbicara tapi dalam artinya Terkadang pelan-pelan mengutarakan pendapatnya Sehingga keinginan hatinya diterima semua orang Berjiwa moderat dan berpikir logika Cenderung malu dan takut mengutarakan cinta Pada gadis yang dipujanya Bahkan sekalipun ditanya apakah dia mencintai gadis itu Dengan cepat akan ditampiknya dengan halus Bruh Sembiring berjiwa penyabar Walau banyak yang tidak menyenangi dirinya Dengan sabar dia akan menerimanya Cenderung sebagai penguasa rumah tangga Sehingga rumah tangga berada di bawah kendalinya Perangin-angin Merga ini disebut dengan julukan tambar malam Angin yang identik dengan kesegaran Dibaratkan sebagai obat atau tambar Selain itu tambar malam maksudnya disini adalah Kepintaran dalam berkata-kata untuk menghibur orang Jika ada orang mengalami masalah Perangin-angin pintar memakai lidahnya Untuk menghibur dan mencari solusi jalan keluarnya Itu makanya zaman dahulu Kalau ada perselisihan antar kampung atau orang Yang dipanggil untuk mendamaikannya adalah Marga Perangin-angin Cenderung harus dibujuk atau ditami-tami Dan cemburuan Berani dalam bertindak dan mengungkapkan pendapatnya Bruh Perangin-angin Berjiwa ingin tampil Ada satu kebanggaan jika dirinya diperhatikan orang Bersifat menguasai keluarganya sendiri Kepintarannya dalam mencari muka pada orang tuanya Terkadang membuat perselisihan dengan turangnya Atau saudara laki-lakinya sendiri Sifat-sifat merga di atas Tidak bisa menjadi tolak ukur bagi kita Untuk menyimpulkan sifat seseorang dari merganya Perkembangan zaman Hidupan sosial dan perkawinan Dengan berbagai suku Sedikit demi sedikit mengikis sifat-sifat merga itu sendiri Jadi sifat merga yang disebutkan tadi Hanyalah sebuah kesimpulan dari sebuah penelitian Yang setiap saat bisa disangka dan diperdebatkan Sekali lagi janganlah kesimpulan di atas Menjadi acuan kita untuk menilai sifat merga Dan juga sifat seseorang Tapi jika kita menelusuri lebih dalam Setiap orang Karo mempunyai sifat yang rata-rata hampir sama Mungkin dikarenakan alam Budaya dan seninya Yang mengacu pada kehidupan sosial Karo itu sendiri Saya Joy Bangun Sampai jumpa di video berikutnya Bujuras mejuah-juah kita kerina Terima kasih telah menonton